Saat sedang asyik bermain Lego, seorang anak berusia 6 tahun justru dibawa ke kantor Satpol Pepi dan Damkar lantaran jari telunjuknya tidak bisa dilepaskan dari mainan tersebut, Rabu 20 Maret tahun 2024. Kepala Satpol Pepi dan Damkar Kabupaten Tuban, Gunadi mengatakan jika pihaknya didatangi oleh Zunanik bersama muridnya yang bernama Shafai untuk meminta bantuan melepaskan mainan Lego di jari telunjuk sebelah kanan siswanya sebelum mendatangi kantor Satpol Pepi dan Damkar Tuban. Guru dan siswa tersebut sempat mendatangi puskesmas setempat, namun oleh pihak puskesmas justru diarahkan ke kantor Satpol Pepi dan Damkar agar bisa dilakukan evakuasi mainan yang tersangkut di jari tersebut, sesudah mendapatkan permohonan bantuan. Petugas Satpol Pepi dan Damkar langsung bertindak cepat untuk mengevakuasi mainan yang tersangkut tersebut dengan cara dipotong. Setelah beberapa waktu berusaha mengeluarkan mainan tersebut dari jari siswa yang bersekolah di TK Islam Al-Azhar Gedomombo tersebut dengan telatin, akhirnya petugas berhasil melepaskan jari dari mainan Lego. Sampai jumpa di video selanjutnya.